musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa jadi kami sedang berada di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Kutikan mitra Rusia jadi pemirsa saya akan sedikit menceritakan tentang museum ini lokasi tempat sekarang museum ini berdiri pada awalnya adalah Keraton Kuton Lama Keraton Kesultanan Palembang Darussalam yang didirikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo atau Sultan Mahmud Badaruddin I pada tahun 1737 setelah kekalahan dari kolonial Belanda pada perang tahun 1821 keraton tersebut dihancurkan diatasnya dibangun rumah dinas residen Belanda yang pembangunannya dimulai pada 1823 dan selesai tahun 1825 jadi pemirsa ketika kita memasuki wilayah museum ini sejarah yang dapat kita lihat pertama kali adalah replika Prasasti Telaga Batu Prasasti Telaga Batu ditemukan di Telaga Batu Kelurahan 2 Ilir pada tahun 1935 Prasasti aslinya disimpan di Museum Nasional Jakarta Prasasti ini ditulis menggunakan Aksara Palewa akhir dan bahasa Melayu kuno tetapi pada awal penulisannya ada beberapa kata yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta meski tidak berangka tahun Prasasti ini diperkirakan sejaman dengan Prasasti Kedudukan Bukit dan Talang Tuwo yakni berasal dari abad ke-7 Masahi Kedudukan Bukit dan Talang Tuwo Pemirsa disini ada miniatur jembatan Ampera Pemirsa disini ada miniatur jembatan Ampera tapi saya tidak benar-benar menunjukkan kamu Pemirsa disini ada miniatur jembatan Ampera dan kemudian kita akan naik ke lantai ke-2 Pemirsa disini ada miniatur jembatan Ampera Berikut adalah pakaian pengantin khas adat Palembang Pakaian pengantin ini bersumber dari pakaian kebesaran Raja-Raja Palembang Darussalam yang dikelola dengan memadukan antara budaya Jawa, Melayu, Cina, dan Islam Dahulu, Aisan Selendang Menteri atau Aisan Haji ini dibuat dari bahan-bahan yang bermutu tinggi yang dihiasi dengan batu permata asli dibuat oleh pengrajin yang terampil sehingga hasilnya sangat rapi Di ruang 6 ini kita mendapati pelaminan dan ranjang tidur khas Palembang Jadi disini Pemirsa terdapat perangkat pakaian kebesaran Pakaian kebesaran adalah perangkat pakaian resmi yang dipergunakan oleh Raja, para menteri, para priayai dalam kesetangan Palembang Darussalam Dan berikut adalah contoh Meriam, meriam atau kanon merupakan senjata peninggalan zaman kesultanan Palembang yang ditemukan di dalam benteng kuta besar Palembang Terima kasih telah menonton! Baik Pemirsa, sekian vlog dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!